Keris pusaka dan kuda iblis jilid lima tamat. Kembali ada dua butir air metu mengalir turun dari metuki galur ketika ia mengangguk-angguk. Kau benar, Gus Jarot. Aku sendiri takkan tinggal diam kalau ku ketahui sebelumnya bahwa Sekarsari adalah Putri Seri Sultan, tapi, tapi aku penasaran dan heran, Paman. Bagaimana kah asal mulanya maka Sekarsari sampai hendak kawin dengan pangeran? Dilamarkah ia? Dan mengapa Sekarsari mau? Dipaksakah kalian oleh pangeran suara Jarot terdengar mengandung ancaman? Ki galur menggeleng-geleng kepala. Semua karena salah paham, Gus. Karena salah paham, dan sebagian besar karena, salahmu, salahku. Apa maksudmu, Paman? Dalam hal apakah aku bersalah Jarot bertanya penuh penasaran. Kalau saja dari dulu kau kawini Sekarsari. Kalau saja dari dulu kau nyatakan perasaan hatimu terhadapnya, ah, takkan begini jadinya, orang tua itu menghela nafas kecewa. Tapi, tapi aku pernah mengutarakan perasaan hatiku padanya, Paman dan dia, dia bahkan lari pergi meninggalkan aku, dia, dia menolak cintaku, Paman, kembaliki galur menggeleng-geleng kepala dan menghela nafas. Itulah kalau seorang muda seperti kau tak mengenal hati wanita. Sekarsari telah mengaku terus. Terang kepadaku dan ia ceritakan segala hal padaku. Pernyataanmu padanya itu terlambat datangnya, Gus Jarot, ia sudah terlampau terluka hatinya, terlampau sakit perasaannya, terluka. Sakit? Mengapa inilah pokok permasalahannya dan inilah biangkelah di segala perkara ini? Mengapa ia takkan terluka hatinya melihat hubunganmu dengan Madura Ras? Ia menganggap kau telah lupa padanya dan bahwa kau cinta kepada Madura Ras? Oh, demikian kah? Mengapa ia menyangka demikian? Ki galur dengan suara yang menyatakan penyesalannya lalu menceritakan betapa Sekarsari melihat Jarot berkuda dengan Madura Ras di depannya dan melihat pula betapa Jarot membela Madura Ras dari tangan penjahat-penjahat yang dikepalai oleh Bahar. Kini Jarot yang merasa kecewa dan penasaran. Tapi, semua itu terjadi bukan karena aku mencinta Madura Ras, Paman, lalu ia menceritakan kepada orang tua itu betapa Madura Ras terluka hingga terpaksa diboncengnya di atas kuda, dan bahwa ketika ia berkelahi dengan Bahar dan kaki tangannya, bukanlah karena menolong dan membantu Madura Ras. Ia ceritakan pula bahwa Madura Ras adalah adik Raden Mas Bahar. Maka jelaslah bagi mereka berdua duduknya persoalan dan mereka hanya dapat menghela nafas menyatakan sayang dan sesal. Tapi, kalau hanya karena salah sangka, mengapa Sekarsari tidak menyatakan dengan terus terang padaku? Mengapa ia bahkan menerima lamaran pangeran? Kau agaknya belum mengenal betul watak Sekarsari, Gus Jarot. Ia memang seorang anak yang menurut dan berbudi halus selama hatinya senang. Tapi, sekali saja tersinggung perasaannya, maka timbulah keangkuhannya yang membuatnya keras kepala. Ini rupanya adalah pembawaan darah ningratnya. Ketika ia merasa bahwa kau sudah tidak suka padanya, ia menjadi angkuh dan sama sekali tidak suka memperlihatkan perasaan hatinya itu kepadamu walaupun di belakangmu ia selalu menangis dengan hati hancur. Semua ini ia ceritakan padaku dengan pesan agar aku tidak menyampaikan hal itu padamu. Ia tidak mau mengalah, lebih baik ia menderita daripada harus memperlihatkan kelemahannya padamu. Melihat kau berkelahi yang disangkanya membela madura ras itu merupakan pukulan terhebat baginya dan menghancurkan seluruh pengharapannya. Timbulah sakit hati dan bencinya padamu dan ia menaruh dendam, ingin membalas dan membuat sakit hati padamu seperti yang telah kau lakukan padanya, Jarot mengangguk maklum, hatinya sedih bukan main. Tapi, kalau hendak membalas, mengapa justru menerima pangeran yang dibencinya itu-itulah? Ketika kau pergi, agaknya pangeran menggunakan kesempatan untuk minta bantuan ramanya. Aku dipanggil oleh Gusti Sultan dan Sekarsari di Pinang dengan resmi. Tentu saja hal ini merupakan kehormatan besar sekali terhadap aku, namun demikian, hatiku sedih karena sesungguhnya kau lah orang yang ku harap-harapkan untuk menjadi suami Sekarsari, dan Sekarsari menerima pinangan itu kigalur mengangguk. Ya, dia menerima pinangan itu dengan menangis sehari semalam tanpa berhenti. Aku katakan bahwa jika ia tidak mau, aku takkan memaksanya dan tak seorang pun di dunia ini, biar Gusti Sultan sekalipun akan dapat memaksanya selama aku masih hidup, tapi ia menerimanya. Ia berkata bahwa setelah kau tidak menghendakinya lagi, baginya tiada bedanya dikawin oleh laki-laki yang mana saja, dan ia tambahkan bahwa demi kebaikanku, lebih baik berbesan dengan Gusti Sultan daripada dengan orang lain, kembali jarot mengangguk-angguk dan di dalam hatinya yang tadinya marah dan sakit hati sekali kepada Sekarsari, kini timbulah penyesalan kepada diri sendiri. Marahnya terhadap gadis itu lenyap, terganti oleh rasa sayang dan iba yang besar. Tapi apa yang dapat ia lakukan? Kini Sekarsari sudah tidak ada lagi di dunia ini, Sekarsari telah lenyap. Yang ada hanya Raden Roro Susilawati, Sekar Kedaton Mataram yang agung, mulia dan tak mudah didekati sembarang orang. Demikianlah, hari itu jarot duduk bercakap-cakap dengan kigalur, hatinya pilu dan sediha, lupa makan dan lupa mandi. Sampai hari telah menjadi gelap mereka masih saja bercakap-cakap tentang Sekarsari. Semenjak kembali ke gedung Tumenggungan, Madura Ras tinggal bersama ayahnya. Sebenarnya, Madura Ras adalah anak dari istri pertama Tumenggung Suryawidura, seorang gadis kampung dari Sukawati. Setelah mempunyai dua orang anak yakni Bahar dan Madura Ras, Suryawidura menceraikan istrinya itu dan meninggalkan di Sukawati berdua dengan anaknya. Tumenggung itu kawin lagi dan ia mendapat kedudukan baik ketika Sultan Agung yang ketika itu belum menjadi sultan mengambil Maduningrum sebagai selir. Maduningrum ini adalah anak angkat Suryawidura yang tadinya hendak diambil selir sendiri, tapi ia rela. Memberikan gadis cantik itu kepada Sultan Agung, karena ia mengharap kelak mendapat kedudukan yang baik apabila Pangeran Mas Rangsang telah diangkat menjadi sultan. Namun seringkali Suryawidura datang menengok kedua anaknya di desa Sukawati karena dari selir-selir lain ia tidak mendapat anak. Setelah agak besar, Bahar dibawa ke Tumenggungan, tapi Madura Ras tidak mau ikut kakaknya, ia lebih suka tinggal dengan ibunya. Karena Sukawati terpisah hanya dekat dari karta, maka Bahar seringkali datang mengunjungi ibu dan adiknya, hingga hubungan kakak beradik itu erat sekali. Lebih-lebih Madura Ras, ia mencinta kakaknya hingga ketika ibunya meninggal, ia menganggap Bahar sebagai orang tua pula yang selalu ditaatinya, namun ia tetap tidak mau ikut ke Tumenggungan karena istri Tumenggung sering menyakiti hatinya. Ia tetap tinggal di Sukawati. Ketika Bahar datang minta pertolongannya untuk menggoda Jarod, ia tak dapat menolak, walaupun dalam hati ia tidak setuju akan perbuatan itu. Setelah Bahar tewas dalam perkelayannya dengan Jarod, Madura Ras diharuskan tinggal di Tumenggungan oleh ayahnya. Ketika dalam percakapan tentang Jarod yang hendak diadukan kepada Raja oleh Tumenggung terlihat betapa Madura Ras membela pemuda itu, tahulah Tumenggung Suryawidura apa yang terpendam dalam gadisnya. Ketika didesak, mengakulah Madura Ras bahwa ia mencinta Jarod. Kenyataan inilah yang mendorong Tumenggung Suryawidura untuk meminjam tangan Sultan Agung menjodohkan anaknya kepada Jarod, tapi sungguh di luar persangkaannya, usul ini ditolak mentah-mentah oleh Jarod. Maka ia pulang dengari wajah muram. Kedatangannya disambut oleh Madura Ras yang telah mendengar tentang perkawinan Sekarsari. Kanjeng Rama, bagaimana dengan perkawinan Sekarsari dan Gusti Pangeran? Ramai dan indahkah Tumenggung Suryawidura hanya menggeleng-geleng kepala, wajahnya makin muram? Apakah yang terjadi, Kanjeng Rama? Mengapa Rama bermuram durja dengan cekatan dan manis Madura Ras menyiapkan minuman alihnya? Tumenggung Suryawidura menghela nafas. Tidak ada perkawinan, apa, apa maksudmu, Rama gadis yang kasangka Sekarsari itu, sebenarnya ialah Gusti Sekar Kedaton, dan Roro Susilawati Madura Ras terkejut dan memandang ayahnya dengan matanya yang lebar itu terbelalak. Sekar Kedaton. Bagaimana maksudmu, Rama Jarod yang merusak segalanya? Perkawinan sedang berlangsung, tiba-tiba saja dia datang mengacaukan segala hal berkata Tumenggung itu dengan sebal. Kang Mas Jarod. Ia sudah kembali? Dan ia datang ke pesta perkawinan Sekarsari? Ya, Gusti. Lalu apakah yang terjadi, Rama Jarod membongkar rahasia, eh, rahasia Sekarsari yang ternyata puteri dari Bratadewi, jadi puteri Gusti Sultan sendiri dan masih adik sendiri dari Pangeran. Tentu saja perkawinan dibatalkan, ya jagat Dewa Batara. Jadi Sekarsari itu puteri Gusti Sultan Malah, dan Kang Mas Jarod yang membongkar. Rahasia itu? Bagaimana ceritanya, Rama Madurara sangat ingin tahu. Dulu, ketika masih berusia satu tahun lebih, puteri Susi Lawati diculik berandal pengacau dan, dan dihanyutkan di Bengawan dalam sebuah sampan. Sampan itu ditemukan oleh Ki Galur yang lalu memelihara anak itu dan diberi nama Sekarsari. Entah bagaimana, Jarod dapat membongkar rahasia ini hingga ia membatalkan perkawinan Pangeran, dan, dan di mana Sekarsari kini berada dan di mana pula adanya Kang Mas Jarod. Jangankah sebut-sebut Sekarsari lagi, Raras. Dia adalah Gusti dan Roro Susi Lawati. Tentu saja ia tinggal di Keraton dan Jarod. Bagaimana Kang Mas Jarod, Rama? Di mana dia ah, anak kurang ajar itu. Ia, ia menolak ketika hendak dijodohkan dengan kau, dan ia bahkan hendak pergi meninggalkan Mataram. Besok wajah Madura Ras memucap. Apa? Ia hendak meninggalkan Mataram? Meninggalkan Sekarsari dan gadis itu lari ke dalam kamarnya, diikuti pandang mati heran dan kasihan dari ayahnya. Di dalam kamarnya Madura Ras menangis sedih. Ia meratap menyebut nama ibu dan dewa. Ampunkan hamba, dewa yang agung, apakah yang telah hamba perbuat ia memukul-mukul dada sendiri dengan menyesal. Aku telah mencelakakan kehidupan dua orang manusia. Mas Jarod, kau benar-benar seorang, jujur. Kau laki-laki setia dan jantan. Cintamu terhadap Sekarsari suci dan mulia. Sekarang kau pergi membawa luka di. Hati yang mungkin akan mengantarmu ke lubang kubur. Ah, semua ini karena aku, karena aku. Demikianlah, sampai hari telah gelap. Madura Ras tidak keluar dari kamarnya, menangis dan menyesali perbuatan sendiri. Ketika ayahnya mengetuk pintu kamarnya dan menyuruh ia makan malam, ia jawab bahwa ia tidak mau makan dan mohon jangan diganggu malam itu. Setelah hari menjadi gelap, Madura Ras bangun dari pembaringan, mengambil pusaka ibunya yang menewaskan bahar dulu lalu menyelipkan keris itu disabuknya, lalu dengan hati-hati ia keluar dari jendela kamarnya, lari ke dalam gelap. Gadis yang terdidik baik dalam hal keprajuritan oleh Kia Geng Bendomiring di Sukawati itu lari di dalam gelap menuju ke alun-alun. Setelah tiba di alun-alun dan hendak memasuki pintu gerbang keraton, ia melihat dua orang penjaga di situ. Dengan hati-hati Madura Ras memutari tembok yang mengelilingi keraton dan setibanya di belakang ia mengeluarkan tali yang telah tersedia dan yang tadi di bawahnya. Ujung tali itu ia pasangi kayu bercabang yang kuat kemudian ia ayun kayu itu ke atas tembok. Beberapa kali kayu itu jatuh kembali hingga Madura Ras gemas dan menggigit bibirnya. Ia ulangi dan ulangi lagi usahanya. Akhirnya ia berhasil dan kayu bercabang itu dapat terkait di atas tembok. Ia tarik-tarik tambang yang menggantung ke bawah dan mendapat kenyataan bahwa kaitan itu kuat, ia lalu merayap naik dengan menggunakan tambang itu. Hal ini mudah saja ia lakukan karena ketika kecil ia bersama Bahar sering sekali berlomba menaiki pohon melalui tambang, dengan kera demikian pula ia menuruni tembok itu dan kakinya menginjak Taman Sari. Sementara itu, seperti halnya Jarod dan Madura Ras, Sekar Sari juga merasa sedih dan menyesal. Sepergenya Jarod, pesta dilangsungkan, hanya saja sifat pesta itu berubah, dari pesta perkawinan menjadi pesta penyambutan untuknya. Para ledek yang terpandai didatangkan untuk mengadakan pertunjukan dan Sekar Sari dihujani makanan-makanan lezat yang selama hidupnya belum pernah dilihatnya, apapula dirasainya. Setelah pesta berakhir, ibunya mengajak ia mengasuh di Taman Sari. Berata Dewi meminta anaknya menceritakan segala pengalamannya dan Sekar Sari Walaupun merasa sayang dan bahagia mempunyai ibu yang demikian cantik dan bijaksana serta halus tutur katanya, tetapi masih merasa canggung dan kaku dan sikapnya terlalu menghormat hingga beberapa kali ditegur oleh Berata Dewi. Susilah Wati, ingatlah, aku ini ibumu, ibu kandung yang selalu merindukan kau, nak. Jangan anggap aku seorang pria iagung yang harus kau hormati sedemikian itu, Wati. Aku ibumu, ibumu sejati, dan untuk kesekian kalinya Berata Dewi memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang hingga Sekar Sari merasa sangat terharu. Dengan sikap yang halus Berata Dewi bertanya, Wati, karena kawan aku dan aku ibumu, janganlah ada rahasia di antara kita, nak. Katakan saja terus terang padaku dengan hati yang berani dan yakin bahwa aku selalu tentu akan membela dan menolongmu. Coba katakan, nak, adakah, adakah kau mempunyai hubungan sesuatu dengan Jarot tiba-tiba tubuh Sekar Sari menggigil dan wajahnya pucat. Tidak, kan jeng ibu jawabnya mengatupkan bibirnya erat-erat. Berata Dewi menatap wajah. Tegas. Anaknya. Lalu. Dengan pandangan tajam. Betul-betulkah, anakku? Ingat, dalam hal ini, metu orang tua lebih hatta jam daripada metu anak muda, Wati. Tidakkah kau menaruh cinta kepadanya biarpun dengan bibir gemetar, dapat juga Sekar Sari menjawab tegas, Tidak, ibu. Kalau benar saya mencintanya, mengapa saya mau menerima pinangan pangeran amangkurat ibunya mengangguk-angguk, tapi keningnya dikerutkan. Aku lihat tadi bahwa kau sama sekali tidak merasa bahagia ketika hendak dilakukan upacara perkawinan, katanya perlahan. Sekar Sari tak menjawab, hanya menundukkan mukanya karena tanpa dapat ditahan lagi dua butir air metu, turut mengalir di kedua pipinya dan ia hendak menyembunyikan air metu itu dari pandangan ibunya. Biarpun cuaca telah mulai gelap, berata Dewi masih dapat melihat keadaan putrinya, maka ia berdiri dan untuk sesaat mengusap-usap rambut kepala Sekar Sari, lalu berkata, Susi Lawati, Anakku, Sudahlah kau mengasuh. Kau tentu lelah, kamarmu berada di sebelah kiri kamarku, nak, itu yang dipasangi janur dan kembang di pintunya. Aku sebagai ibumu hanya berdoa siang malam semoga kau selalu berbahagia, nak, bukan main terharu hati Sekar Sari mendengar kata-kata ini yang belum pernah didengarnya dari mulut. Seorang ibu, maka ia menubruk ibunya dan memeluknya sambil menyembunyikan mukanya di dada ibunya. Wati, jangan khawatir, anakku, apapun yang terjadi, ibumu selalu berada di pihakmu. Nah, tidurlah, nak, besok saja kita bercakap-cakap lagi, dan Sekar Sari memasuki kamarnya yang serba indah dengan sebuah pembaringan yang mewah dan empuk, dihias alas yang indah dan ditaburi bunga-bunga harum. Namun semua itu tak dapat melenyapkan kesedihan dan keharuan yang memenuhi dadanya dan membuat ia membanting diri di atas pembaringan sambil menangis terseduh-seduh. Pada menjelang tengah malam belum juga ia dapat tidur. Tiba-tiba terdengar pintu kamarnya berbunyi dan dengan perlahan daun pintu itu terbuka. Sekar Sari menyangka bahwa yang datang tentu ibunya, maka ia pura-pura meramkan matu dan tidur. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa tangannya dipegang orang dengan kuat-kuat dan orang itu memanggil dengan perlahan tapi dengan tegas, Sari, Bangunlah ketika ia membuka matanya hampir saja ia berteriak karena heran dan kaget. Yang berdiri di situ dengan tangan kanan memegang keris dan tangan kiri memegang tangannya dan dengan wajah keren serta metu berapi bukan lain adalah Madura Ras. Kau, kau. Madura Ras mulut Madura Ras menyeringai dengan mengandung hinaan. Hektometer, kau masih mengenal aku? Hayo bangun dan ikut dengan aku ke taman sambil berkata demikian. Madura Ras menarik tangan Sekar Sari dan memaksanya keluar memasuki taman. Hawa pada malam itu dingin dan bulan bersinar terang. Setelah berada jauh dari kamar, Sekar Sari bertanya, Madura Ras, apa yang kau kehendaki aku? Hektometer, aku datang hendak mengambil nyawamu tiba-tiba Sekar Sari tertawa dengan suara tawa yang membuat bulu tengkuk Madura Ras berdiri. Kau hendak membunuhku? Mari, cepat-cepat, Madura Ras, ini dadaku, tusuklah dengan kerismu itu supaya cepat mengenai jantungku. Kau yang telah merusak hidupku, yang telah merampas kebahagiaan hidupku, yang telah membuat aku bosan hidup, kau kira kau akan dapat menyiksa dan menakuti aku dengan kematian? Ini, Madura Ras, bunuhlah aku, aku akan berterima kasih padamu Sekar Sari mengangkat-angkat dadanya dan mendekati Madura Ras yang bertindak mundur dengan heran dari bingung. Kau, kau, apa maksudmu, Sari cintakah kau kepada Kang Mas Jarot? Masih? Jangan sebut-sebut nama Jarot lagi. Kau telah merampasnya dariku. Kau telah memisahkan kami dan kau telah berhasil menggagalkan cita-cita kami. Ha, sekarang aku tahu, kau datang karena kau ditampik oleh Mas Jarot. Hahaha, sungguh lucu. Kau memikat Jarot, kau memisahkannya dariku, setelah kau berhasil, kini kau sendiri ditampik olehnya. Haha, alangkah lucunya, aku mendengar penampikan Jarot dengan teling aku sendiri Sari, jawablah terus terang. Kenapa kau menerima pinangan pangeran Amangkurat? Kalau kau benar masih cinta kepada Jarot, mengapa kau terima pinangannya? Butakah matamu bahwa Jarot tidak cinta padaku, bahwa ia hanya mencintakan seorang? Gilakah kamu maka kau mau menerima pinangan orang lain? Tidak tahukah kau bahwa hal itu menghancurkan hati Mas Jarot? Ah, Sari, dimanakah kecerdasan otakmu apa, apa katamu? Mas Jarot tidak mencintamu tiba-tiba Maduraras melempar kerisnya ke tanah dan ia menangis. Aku, akulah yang tak tahu diri, Sari. Aku telah berdosa. Berdosa karena cintaku padanya. Aku, aku cinta padanya, Sari. Maka aku tidak tahan melihat ia sengsara, melihat ia hancur hatinya. Aku rela mengorbankan kebahagiaanku sendiri asalkan dia bahagia, Sari. Kau tahu, aku telah kehilangan kakakku yang ku cinta, tapi kematiannya di tangan Mas Jarot tak dapat menghapus cintaku kepadanya. Aku telah mengorbankan kakakku, tapi ternyata Mas Jarot tak dapat membalas cintaku, buktinya dia telah menolakku. Kau, kau seorang yang dicintanya, tapi kau bahkan menyakiti hatinya. Ah, mengapa hatimu sekejam itu, Sari aku, aku masih tidak percaya, Raras. Tiba-tiba Maduraras meloncat bangun dan memungut kerisnya, sikapnya menjadi keras dan beringas lagi. Sari, mudah saja bagiku untuk membunuh melalui membunuh diriku sendiri di sini. Tapi apa gunanya? Mas, Jarot tak akan bahagia karenanya. Bahkan mungkin ia akan makin bersedih. Kau tidak percaya bahwa ia cinta padamu. Ah, kau orang bodoh dan buta. Dia besok pagi-pagi hendak pergi, Sari. Pergi dengan membawa luka di hati. Ayoh, ikutlah aku. Kau harus tolong padanya ikut padamu. Di tengah malam begini, kemana ke rumah Jarotah, aku tidak sudi merendahkan diri macam itu Maduraras memutar tubuh dan tangannya melayang. Sebuah tamparan keras memukul pipi Sekarsari. Aduh sombongnya. Sikapmu yang buruk macam inilah yang menyakiti hati Mas Jarot. Pendeknya, mau atau tidak, kau harus ikut, biarpun aku harus menyeretmu seperti domba akhirnya dengan cemberut Sekarsari menurut juga. Dengan susah payah Sekarsari merayap ditambang dengan bantuan Maduraras dan mereka lalu berjalan menuju ke kampung Kigalur. Setelah tiba di dekat pondok Kigalur, tiba-tiba Sekarsari berhenti. Jalan terus, Sari, Maduraras menesak. Tidak, Raras. Kau harus terangkan dulu padaku. Apa maksudmu membawa ku kes ini? Apa yang harus ku lakukan di hadapan Mas Jarot? Kau harus mencegah kepergian Mas Jarot. Kau harus menyatakan cintamu kepadanya dan kau harus menerangkan alasanmu mengapa kau menerima pinangan pangeran. Kau harus mengobati luka di hatinya karenamu. Dan kalau dia berkeras hendak pergi, kau harus menyatakan hendak ikut padanya kemana ia pergi. Tapi, Raras, tidak ada tapi. Aku telah berdosa. Berdosa kepada Mas Jarot dan kepadamu. Aku telah memisahkan kalian, maka sekarang aku harus memaksa kau untuk memperbaiki hubungan kalian kembali. Siksaan hatiku baru lenyap kalau kalian sudah bersatu kembali, Sari. Turutilah permintaanku kali ini, Sari, demi kebaikanmu sendiri, kebaikan Mas Jarot, dan juga kebaikanku Sekar Sari berjebi dengan pandang menghina. Hektometer, kau hendak menebus dosa dengan jasa baik. Tapi ketahuilah, Raras, usaha yang dipaksakan bukanlah jasa baik lagi, dan dosamu takkan tertebus demikian mudah. Madura Raras menundukan muka karena kata-kata itu menikam jantungnya, kemudian ia menghela nafas. Sari, kau benar. Aku memang ingin menebus dosa, ingin melihat Mas Jarot bahagia dan juga ingin melihat kau bahagia pula, Sari. Tapi, agaknya kau tidak suka, Sari. Salahkah dugaanku bahwa kau mencintai Mas Jarot? Benar-benarkah kau begitu rendah budi dan lebih memberatkan kedudukanmu sebagai Sekar Kedaton daripada pertalian kasihmu dengan Mas Jarot Sekar Sari menarik nafas dalam? Biarlah aku turuti kehendakmu, Raras. Tapi aku akan malu sekali kalau sampai Mas Jarot tidak mau menerimaku dan kalau demikian halnya, maka semua ini salahmu, Raras. Percayalah, kalau sampai aku terhina kau akan lihat bahwa Sekar Sari bukanlah seorang gadis lemah sebagaimana kau sangka, pembalasanku akan lebih hebat dari segala pembalasan yang kau harapkan. Maka mereka berjalan lagi menuju ke Pondok Kigalur. Dari jauh terlihat oleh mereka bahwa Jarot sedang duduk seorang diri di atas bangku bambu di luar rumah, duduk termenung sambil menopang dagu. Kebetulan dia duduk seorang diri, mungkin sedang memikirkan kau, Sari. Pergilah kau menemuinya, aku hendak bersembunyi, kata Maduraras. Sekar Sari merasakan betapa dadanya berdebar keras. Ketika ia melangkah maju, ia merasa kedua kakinya gemetar. Jarot agaknya tak tahu akan kedatangannya dan pemuda itu tetap duduk tak bergerak bagaikan patung batu. Mas Jarot bibir Sekar Sari menggigil ketika menyerukan panggilan ini. Jarot tersentak kaget lalu menengok. Matanya terbelalak aheran, lalu dengan kedua tangannya ia kucek matanya karena ia tak percaya bahwa yang berdiri di hadapannya itu benar-benar Sekar Sari. Kemudian ia berdiri dan sambil membungkuk hormat ia berkata, Oh, Denroro Susilawati. Mengapa paduka datang pada waktu begini? Pertanyaan ini diucapkan dengan suara yang sangat menghormat hingga Sekar Sari meramkan matu karena kata-kata itu bagaikan keris karatan menusuk hatinya, lebih-lebih sebutan Denroro itu. Ketika ia membuka kembali matanya, pandangan matanya menjadi suam karena matu itu penuh dengan air mata. Mas Jarot, jangan sebut aku seperti itu, aku, aku tetap Sekar Sari. Mas Jarot tersenyum pahit. Hamba tidak berani berlaku kurang ajar. Paduka adalah Sekar Kedaton dan Putri Gusti Sultan. Sedangkan hamba, hamba, hanya seorang gunung. Mas Jarot, mengapa kau begitu kejam? Kau menyakiti hatiku. Hamba hanya berkata sebenarnya, Mas, ku dengar kau hendak pergi? Pergi meninggalkan Mataram, meninggalkan aku dari tadi Sekar Sari menahanan air matu yang hendak turun, kini titik-titik air matu itu tak dapat tertahan lagi, menuruni kedua pipinya yang halus. Jarot menelan ludah melihat gadis pujaan hatinya itu menangis di hadapannya tapi ia menahan perasaan hatinya sedapat mungkin. Ya, hamba hendak pulang ke gunung tempat asal hamba, Mas Jarot, jangan kau pergi, Mas. Jangan kau tinggalkan Sekar Sari, aku, Jarot tak dapat menahan gelora hatinya lebih lama lagi. Ia maju selangkah dan berkata terharu, Sari, benarkah kata-katamu ini? Benarkah kau masih tetap Sekar Sari bagiku? Benarkah kau menghendaki agar aku tidak pergi meninggalkanmu benar, Mas, aku, takkan bahagia jika kau pergi, Mas, Jarot maju dan memegang tangan Sekar Sari. Sari, bilanglah terus terang. Cintakah kau padaku, Sari Sekar Sari menundukkan muka dengan wajah merah? Mas, belum pernah aku mencinta orang seperti aku mencintamu, aku, aku terima pinangan pangeran karena ku kira, karena, Jarot menggunakan telunjuknya menyentuh bibir Sekar Sari. Diam, Sari. Aku sudah tahu semua itu. Tak perlu kau ulangi lagi, untuk sejenak mereka diam, kemudian Sekar Sari berkata, Mas, Jarot, berjanjilah bahwa kau takkan pergi meninggalkan aku, Jarot menghela nafas. Menyesal sekali hal ini tak dapatku batalkan, Sari. Aku telah mengajukan permohonan kepada Gusti Sultan untuk pergi dan telah mendapat perkenan. Pula, untuk apa aku tinggal terus di Mataram dan menyiksa hatiku dengan melihatkah sebagai putri Sekar Kedaton dan aku seorang kaula biasa Sekar Sari melepaskan diri dari pelukan Jarot. Tapi, bukankah kita saling mencinta, Mas? Aku akan minta kepada Kanjengama untuk menahanmu, di Kota Raja. Apa salahnya kalau aku menjadi Sekar Kedaton? Mas Jarot tersenyum pahit. Lupakah kau bahwa di antara kita ada dinding tebal dan tinggi yang menghalang, Sari? Sebagai rakyat biasa, tak mungkin aku dapat mendekatimu, dan hal ini hanya akan merupakan derita dan siksa bagiku. Lebih baik aku pergi, Sari, pergi dari sini dan tidak mengganggu penghidupanmu yang mulai menanjak tinggi. Kau lupakanlah saja Jarot orang gunung yang miskien itu, tidak, Mas, tidak. Kalau kau tetap hendak pergi, aku akan ikut, Mas. Bawalah aku serta ke gunungmu Jarot menggeleng-geleng kepala. Tak mungkin, Sari, tiba-tiba dari dalam gelap meloncat bayangan seorang wanita dan wanita itu berkata keras, mengapa tidak mungkin? Jarot heran dan terkejut melihat Madura Ras. Mengapa tidak mungkin sekali lagi Madura Ras mengulangi pertanyaannya? Mas Jarot, mengapa kau demikian pengecut? Sekar Sari telah menyatakan cinta sucinya kepadamu, bahkan ia bersedia mengikutimu kemana saja kau pergi. Mengapa kau tidak mau membawanya? Takutkah kau? Demikian tipiskah rasa cintamu kepada Sekar Sari Jarot terbelalak heran. Serasa mimpilah ia mendengar kata-kata Madura Ras ini. Mulai mengertilah ia mengapa Sekar Sari dapat keluar dari keraton pada tengah malam itu. Tak taunya semua ini adalah Madura Ras yang mendalangi di belakang. Tapi, mengapa Madura Ras membela mati-matian kepada Sekar Sari? Inilah yang membuat ia tak mengerti sedikitpun. Kau, Madura Ras, kau datang bersama Sekar Sari ya, aku yang meminta Sekar Sari menemuimu. Karena aku tahu bahwa kau hanya mencinta Sekar Sari dan bahwa Sekar Sari hanya mencinta padamu seorang. Aku telah berbuat salah, aku telah berbuat dosa. Kini bersihkanlah dosaku itu dan bawalah Sekar Sari untuk menjadi istri mujarot mengangguk angguk kagum. Jadi kau, kau menculik Sekar Sari dari dalam keraton. Kau lakukan itu hanya untuk mempertemukan kembali Sari dengan aku ya, dan sudahlah jangan banyak ruwe lagi, kau bawalah Sekar Sari pergi ke tempat asalmu dan hiduplah beruntung dengan dia di sana. Tentang keributan di sini, biarlah aku yang menanggung. Akanku akui bahwa aku yang melarikan Sekar Sari. Dan kalau mereka menanyakan di mana? Aku berada Sekar Sari bertanya heran. Bibir Madu Raras yang manis tersenyum mengejek. Apa susahnya? Aku bisa bilang bahwa aku telah membunuhmu, telah membuang mayatmu di bengawan. Apa sukarnya? Mereka takkan menyangka bahwa kau ikut pergi dengan Mas Jarot tapi Raras. Mereka akan menghukumu. Mereka akan membunuhmu untuk itu Madu Raras tersenyum, kini senyum getir. Apa salahnya? Aku, aku hidup sebatang kara, biar aku dihukum mati sekalipun, takkan ada orang yang menangisiku, takkan ada orang yang kehilangan, bahkan, bahkan aku akan lebih cepat berjumpa dengan ibu dan Mas Bahar. Tiba-tiba di bawah mati gadis pemberani itu tampak air mati menitik turun. Raras. Raras tiba-tiba Sekar Sari menubruk dan memeluknya dengan mesra. Kedua orang gadis itu berpelukan dan lenyaplah segala ganjalan hati. Lihatlah, Mas Jarot. Tidak kasihankah kau kepadanya? Kalau kau meninggalkan dia, ah, aku tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bawalah dia serta, Mas Jarot, Madu Raras berkata dengan suara penuh permohonan. Jarot menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang. Raras, Sari, dengarlah baik-baik. Aku sangat beruntung mendengar pernyataan Sari tentang kasihnya kepadaku, dan aku sangat terharu dan berterima kasih atas pembelaanmu yang mulia, Raras. Tapi, untuk membawa lari Sekar Sari, ah, ini tak mungkin kulakukan. Pertama kau akan terhukum dan tertimpa bencana karenanya. Kedua, Gusti Ayu Beratadewi akan sangat kehilangan dan hatinya akan hancur jika Sekar Sari lenyap. Ketiga, aku tak dapat melakukan hal ini karena perbuatan melarikan Sekar Sari ini sangat rendah dan tidak menaruh hormat kepada Gusti Sultan, padahal Gusti Sultan sangat kupandang tinggi dan kuhormati karena kebijaksanaannya tidak, tidak. Aku tak sampai hati melukai perasaan dan menyinggung kehormatannya, kalau begitu pendapatmu, bagaimana baiknya, mas? Lebih baik kau jangan pergi dan kau kawin dengan Sekar Sari di sini, kata Maduraras. Jarot mengerutkan keningnya. Kawin? Mudah saja kau bicara. Kau tahu siapa Sekar Sari dan siapa aku. Kalau saja Sekar Sari bukan Sekar Kedaton dan aku bukan orang gunung biar aku akan membantu mengusahakan dan kalau perlu, Sari bisa membujuk ibunya atau ramahnya sekalipun Maduraras menesak. Tak mungkin demikian, Raras, kedua gadis itu menjadi gelisah dan putus asa, mereka tak tahu harus berbuat dan berkata apa, maka hanya isak mereka saja yang terdengar. Sudahlah, jangan kalian menangis dan bersedih. Percayalah, Sari, kalau memang dewa menghendaki dan kalau memang kita berjodoh, pastiklah kita bertemu kembali. Sekarang kalian kembalilah, jangan sampai di dalam keraton kehilangan kau, Sari. Jangan kau gelisah, Sari, aku bersumpah bahwa selama hidup aku takkan kawin dengan orang lain dan bahwa aku takkan melupakan kau, Raras. Ketahuilah, aku besok berangkat pulang ke tempat asalku, ialah di desa Wangkai, di Tengger Utara. Di sana pasti aku dapat ditemukan. Nah, selamat berpisah sampai jumpa kembali. Sekarang kalian kembalilah karena malam telah hampir berganti Fajar, terpaksa Sari dan Maduraras kembali, setelah memandang kepada Jarod dengan sayu. Jarod mengikuti kedua gadis yang berjalan dengan lemah itu dengan pandangan matanya. Hatinya bagaikan di sayap pisau ketika terdengar betapa kedua orang gadis itu berjalan sambil menangis. Pada malam hari itu tidak hanya terjadi hal-hal ganjil seperti yang telah diceritakan di atas, tapi ada pula terjadi hal-hal lain yang tak kurang ganjilnya. Di dalam kesunyian malam, tampak bayangan seorang laki-laki berjalan dengan hati-hati dan dengan gerakan-gerakan bagaikan seorang pencuri, memasuki kamar pusaka di mana tersimpan kumpulan senjata dan pusaka Sri Sultan. Bayangan itu ternyata adalah Pangeran Amangkurat. Pangeran itu mengeluarkan sebilah keris yang dicabutnya dari sarung keris, kemudian ia menurunkan keris pusaka Marga Pati dari tempatnya dan mencabut keris pusaka itu. Ternyata keris pusaka itu bentuk dan warnanya sama benar dengan keris yang dibawanya tadi. Dengan cepat ia menukar kedua keris itu, keris pusaka Marga Pati ia masukkan ke dalam sarung kerisnya sendiri yang terselit di pinggang, sedangkan keris yang lain ia masukkan ke dalam sarung Marga Pati. Setelah melakukan hal yang ganjil itu, Pangeran Amangkurat segera meninggalkan kamar itu dengan senyum iblis menghias di mulutnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, delapan orang penunggang kuda datang mengunjungi pondok Jarot. Mereka itu bukan lain ialah Senopati Kiageng Bawurekso, Tumenggung Suro Agul-Agul, Adipati Mandurorejo, Adipati Uposonto, dan beberapa panglima lain. Mereka datang untuk mengaturkan selamat jalan kepada Jarot, pahlawan muda yang telah bertempur membela Mataram dan yang telah berjuang bahu-membahu dengan mereka. Hampir semua panglima Mataram merasa suka kepada Jarot. Selain hendak memberi selamat jalan, juga Kiageng Bawurekso sengaja diutus oleh Sultan Agung untuk mengantarkan keris pusaka Marga Pati kepada Jarot. Kemudian Jarot menaiki kudanya, Naga Pertala, dan setelah sekali lagi menyatakan terima kasihnya kepada mereka yang datang mengantar, ia membedal kudanya menuju ke timur. Keris pusaka Marga Pati terselip di pinggangnya. Berbeda dengan ketika datang, kali ini Jarot pergi dengan berkuda dan berpakaian gagah. Juga di dalam dadanya telah terjadi perubahan hebat. Kalau dulu ketika datang ia merupakan seorang pemuda yang jernaka dan bahagia, adalah sekarang ia pulang membawa hati yang luka. Ketika ia melalui sepanjang tepi bengawan, ia berhenti karena ia berniat untuk membuang keris pusaka maut itu ke dalam kedung bengawan yang dalam dan angker agar keris itu terbenam dan tiada kesempatan untuk memuaskan hausnya akan darah manusia. Ia turun dari kudanya dan mendekati kedung yang curam di mana airnya tampak berputaran merupakan olekan yang dalam mengerikan. Ia mencabut keris pusaka Marga Pati dari sarungnya. Tiba-tiba ia menjadi pucat dan menahan nafas. Ia pandang keris itu dengan tajam dan penuh perhatian. Memang, keris itu sama benar dengan keris Marga Pati, baik warna maupun bentuk dan pamarnya tapi dari metu keris itu tiada sinar kematian yang bercahaya bagaikan api. Selaka, ini bukan Marga Pati. Jarot merasa penasaran dan marah. Ia lari dan mencemplak kudanya, tapi sebelum kudanya bergerak, ia meloncat turun lagi. Ia meremkan metu dan bibirnya berkemak kemik, pikirannya menimbang-nimbang. Kemudian ia tersenyum dan menarik nafas panjang. Ah, memang sudah kehendak dewata. Mataram masih akan mengalami banyak malap taka. Tapi aku yakin bahwa Gusti Sultan Agung akan dapat menguasai dan memusnahkan pengaruh jahat keris itu dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya. Hanya aku khawatirkan kalau-kalau keris itu terjatuh ke tangan pangeran Amangkurat demikian ia termenung dan memikir seorang diri. Kemudian ia menaiki kudanya kembali dan membalap menuju ke arah timur dari mana Seng Surya mulai menampakkan dirinya. Ia berlomba dengan air bengawan yang juga mengalir ke timur tiada hentinya. Pada malam hari itu, setelah meninggalkan Jarot, Sekarsari dan Madura Ras kembali ke Keraton. Kali ini mereka melalui gerbang depan. Dua orang penjaga mencegat mereka dengan bentakan, tapi ketika melihat Sekarsari, segera mereka memberi hormat. Paman penjaga, biarkan kawanku ini masuk bersamaku, kata Sekarsari dan kedua penjaga itu hanya dapat memberi hormat dan tak berani bertanya. Sungguhpun mereka merasa heran sekali karena mereka tak pernah melihat putri itu keluar. Bilakah Sekar Kedaton itu keluar dan mengapa pada lewat tengah malam baru kembali, dari mana dan kemana? Tapi mereka tahu akan diri dan kedudukan hingga mereka tak berani meributkan persoalan yang menyangkut diri Sekar Kedaton yang baru saja diterima oleh Sri Sultan itu. Pada keesokan harinya, Sekarsari minta kepada ibunya agar Madura Ras diperkenankan tinggal bersama ia sebagai kawan bermain. Tentu saja Brata Dewi tidak menaruh keberatan karena menurut pandangannya, Madura Ras adalah seorang gadis yang cukup baik dan pandai membawa diri. Baiknya Madura Ras tinggal bersama Sekarsari, kalau tidak, mungkin Sekarsari takkan dapat menahan kesedihan hatinya. Demikian pun Madura Ras. Dalam diri Sekarsari ia mendapatkan seorang kawan yang agaknya lebih mesra daripada seorang kakak sendiri. Diam-diam mereka mempertebal perasaan kasih mereka satu kepada yang lain dan mereka menganggap masing-masing bagaikan saudara sendiri. Lambat laun berkuranglah luka hati dan kesedihan mereka. Namun sedikitpun mereka tak dapat melupakan Jarod dan boleh dikata sehari pun belum pernah mereka lupa untuk membicarakan soal pemuda itu. Mereka gali semua pengalaman ketika Jarod masih berada di situ dan semua itu merupakan kenangan-kenangan indah dan bahan godaan bagi Madura Ras yang jenaka untuk menggoda Sekarsari. Seakan-akan Jarod masih berada di tempat itu dan seakan-akan di situ masih terdapat banyak harapan bagi Sekarsari untuk bertemu kembali dengan Jarod. Tapi bila mana teringat bahwa Jarod telah pergi jauh dan belum tentu mereka dapat bertemu kembali, menangislah Sekarsari, dibantu oleh Madura Ras yang tidak kalah sedihnya. Hampir dua tahun kedua orang gadis itu hidup dalam keraton dengan aman, di bawah lindungan Bratadewi. Tapi keadaan segala apa di dunia ini tidak langgeng dan selalu ada perubahan yang tak tersangka-sangka. Selama itu, bala tentara Mataram terus melanjutkan penjelajahan ke timur, menaklukan Pasuruan dan lain. Lain Adipati atau Bupati yang membangkang dan tidak mau tunduk kepada Sultan Agung. Maka makin banyaklah kini para Adipati dan Bupati yang mengunjungi Mataram untuk menyatakan sebuah sujud dan hormatnya kepada Sultan Agung, Raja sekalian Raja yang bijaksana itu. Di antara para Adipati, Bupati, dan lain Panglima yang mengunjungi Mataram, terdapat Raden Panji Bagus, keponakan Adipati di Pasuruan yang menjadi Panglima. Ia adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perwira. Dalam pertempuran melawan tentara Mataram, ia hanya dikalahkan oleh Senopati Ki Ageng Bawurekso. Raden Panji Bagus ketika menghadap Seri Sultan, dengan tak terduga dapat melihat Sekar Kedaton, dan pada saat itu juga jatuhlah hati terhadap Raden Roro Susilawati yang cantik jelita itu. Ia menjadi gandrung-gandrung, makan tak sedap tidur, tak nyenyak, rindu dan birahi kepada gadis juwita yang selalu terbayang di bulu matanya. Maka pulanglah ia dengan menanggung sakit rindu asmara yang berat hingga Adipati Pasuruan, pamannya yang sayang kepadanya, menanyakan sebab-sebabnya. Setelah mendengar akan hal kerinduan Panji Bagus, Adipati Pasuruan segera mengiring utusan dan mengajukan pinangan. Sultan Agung sedang menjalankan siasat mempersatukan semua Adipati dengan Mataram, maka pinangan itu diterimanya dengan senang hati. Apalagi karena ia pun suka akan pemuda yang tampan dan perwira sebagai Panji Bagus itu. Berata Dewi tak berani membantah kehendak Sultan Agung dan dengan halus ia membujuk Susilawati. Tapi puterinya itu menolak dengan keras dan menangis sedih. Wati, anakku, percayalah akan pandangan tajam dan kebijaksanaan ramamu. Ia cukup waspada dan dapat memilih, hingga tak mungkin pilihannya ini keliru. Aku pun mendengar bahwa Raden Panji Bagus adalah seorang pemuda yang baik, tampan dan gagah. Wati, turutilah kehendak ayahmu, karena aku pun ingin sekali melihat kau kawin dan berbahagia. Susilawati makin sedih dan tak dapat menjawab, hanya menangis saja. Wati, katakanlah terus terang, apakah, apakah kau berat karena teringat kepada Jarod tanpa mengangkat mukanya? Susilawati menjawab, ibu, ampun, ibu, anakmu tak dapat kawin dengan lain orang, aku, aku telah saling berjanji dengan Mas Jarod untuk bersetia dan tidak kawin dengan orang lain. Ibunya menghela nafas dalam. Akeh, mengapa begitu, nak? Bukankah Jarod sudah kembali ke negerinya tapi, tapi kami masih mengharap untuk saling bertemu pada suatu waktu, ibu, Susilawati, ingatlah baik-baik. Janjimu dengan Jarod itu hanyalah janji anak-anak yang dilakukan sewaktu kau terharu atau dibuai perasaan. Pinangan Raden Panji Bagus telah diterima ayahmu, maka hal ini tak dapat dibatalkan lagi, nak janganlah membuat ibu dan ramamu bersedih, Wati, menurutlah saja. Ibumu yang akan tanggung bahwa kau tentu akan hidup bahagia di samping Panji Bagus, namun Susilawati hanya menangis dengan sangat sedihnya hingga ibunya berkali-kali menghela nafas dengan putus asa dan kehabisan akal. Susilawati lari. Keluar dan masuk ke kamar sendiri di mana Maduraras telah menantinya. Maduraras melihat betapa sekar Sari masuk kamar sambil menangis segera memeluknya. S.S.T. Sari mengapa kau menangis seperti anak kecil Maduraras yang biasa berjenaka itu mencoba menghiburnya dengan berkelakar, dan jika berada berdua ia memang selalu menyebut sekar Sari. Tapi sekar Sari tetap menangis sedih. Eh eh, Sari, apakah yang telah terjadi? Percayalah, betapapun sulit persoalan yang kau hadapi, selama Maduraras masih dapat bernafas, tentu kesulitan itu dapat dipecahkan. Terhibur juga hati sekar Sari. Dengan metu basah ia pandang wajah kawannya, lalu memeluknya sambil mengeluh. Ah, Raras, celaka nasibku, aku, aku dipaksa kawin apa? Kawin? Dengan siapa dengan putra Kadipaten? Pasuruan. Namanya Panji Bagus. Maduraras mengangguk-angguk. Dan kau tidak suka sekar Sari mengangkat mukanya dan memandang Maduraras dengan tajam. Kau kira demikian mudah aku berubah. Maaf, Sari, aku hanya menggoda. Memang sudah sepantasnya kau bersetia kepada Mas Jarod, karena betapa gagah dan tampampun Panji Bagus seperti yang ku dengar orang berkata, bila dibandingkan dengan Jarod, ia masih tidak nempil. Raras, jangan berkelakar saja, pikirlah keadaanku, Raras. Apa yang harus ku perbuat? Aku tidak berani membantahkan Jeng Rama, sedangkan ibu pun telah setuju dan memaksaku. Bagaimanakah, Raras? Aku lebih baik mati daripada harus dikawinkan dengan orang lain, Maduraras mengerutkan keningnya yang halus, memutar otaknya yang cerdik. Sepasang matu bintangnya mengerling ke sana kemari dengan gesit dan bibirnya ditajamkan. Beberapa lama kemudian ia melonjak dan tersenyum puas. Bagaimana, Raras? Dapatkah kau menolongku Sari, jalan satu-satunya bagimu tak lain ialah, lari minggat tak mungkin sekar Sari mundur dua tindak dengan kaget mendengar usul berbahaya ini. Kau kira mudah saja melarikan diri. Kan Jeng Rama tentu marah sekali dan mengerahkan semua prajurit untuk mencariku. Dan jika aku tertangkap kembali, selain mendapat marah dan merasa malu, aku pun tetap harus menjadi istri putra pasuruan itu. Sia-sia, Raras, Maduraras tersenyum. Kalau aku yang minggat dan lenyap, tentu takkan ada yang mencariku, bukan bisa jadi, karena bukan kau yang akan dikawinkan. Jawab Sekar Sari marah karena dianggapnya kawan itu menggodanya. Nah, kalau begitu, kita bertukar tempat, Sari. Aku menjadi engkau dan pergi mewakilimu diboyong ke pasuruan, sedangkan kau menjadi aku, lari minggat dan takkan ada yang mencari dan mengejarmu. Bukankah jalan ini baik sekali? Habis, kemana aku harus lari? Dan bagaimana selanjutnya tanya Sekar Sari yang masih khawatir dan bingung? Begini, Sari. Kau minggat dan bersembunyi di Sukawati. Nanti kalau aku sudah diboyong ke pasuruan dan berhasil lari dari sana, aku akan mencarimu, dan kita sama-sama minggat dari tempat ini, kau. Pasuruan bukan dekat dari sini, Raras. Kau seorang perempuan, mana kau dapat melakukan semua itu Sari, kau kira semua perempuan selemah engkau Madu Raras berkata tertawa dan bangga. Lupakah kau bahwa ada seorang wanita bernama Sri Kandi kau mau menjadi Sri Kandi kedua tanya Sekar Sari yang terpengaruh kejenakaan kawannya. Kalau Sri Kandi dapat berlaku gagah berani, mengapa aku Madu Raras tidak hektometer, kalau kau Sri Kandi, habis aku siapa, Raras kau? Kau Subadra, ya, ya, kau Subadra Madu Raras begitu gembira dengan sebutan ini hingga ia bertepuk tangan. Hush, jangan keras-keras, Raras, jadi, kau Sri Kandi dan aku Subadra, ya? Ingatkah kau bahwa Sri Kandi adalah Madu Subadra? Merahlah wajah Madu Raras mendengar ini. Sari, bukankah kita juga seakan-akan, Madu, yakni dalam kenangan Sekar Sari tiba-tiba melihat wajah Madu Raras menjadi muram dan bersedih. Segera dipeluknya gadis itu dan dengan suara sungguh-sungguh Sekar Sari berkata, Raras, percayalah, aku akan merasa berbahagia sekali jika seandainya kau bisa menjadi Maduku, seperti Sri Kandi dan Subadra sejenak kemudian, setelah keharuan agak reda, Madu Raras berkata, Bagaimana, Sari? Setujukah kau akan rencanaku terserah kepadamu saja, Raras? Aku bingung dan takut. Tapi, kalau aku minggat, bagaimana dengan Kanjeng ibu? Tentu beliau akan sedih sekali, dan beliau sudah tua, Raras. Aku tidak tega, Madu Raras menarik napas dalam. Memang, sifat Subadra juga sangat jujur dan berbakti, sama seperti kau. Beginilah, Sari, hal ini terpaksa harus kuserahkan kepadamu untuk mengaturnya, yaitu, kau harus dapat membujuk ibumu hingga beliau itu suka membantu kita, demi cintanya padamu, akan kucoba, Raras, karena selalu dibujuk rayu oleh anaknya yang terkasih dan yang menyatakan bahwa jika dipaksa kawin tentu akan bunuh diri, akhirnya Bratadewi menyerah kepada kehendak Sekarsari. Maka mereka bertiga, Bratadewi, Madu Raras, dan Sekarsari mengatur rencana. Hari perkawinan tiba. Keraton di Pajang Indah. Sejak tiga hari sebelumnya, gamelan berbunyi terus yang malam, pada malam hari kawin, yaitu malam sebelumnya yang disebut malam minodaran, pengantin perempuan mulai dirias. Dan pada malam hari itulah terjadi hal yang ganjil. Di lain bilik, Madu Raras dirias pula oleh Bratadewi. Bratadewi demikian pandainya dalam hal ini hingga wajah Madu Raras hampir sama benar dengan Sekarsari. Pada waktu tengah malam, Madu Raras memasuki kamar Sekarsari, sedangkan Sekarsari sudah menanggalkan pakaian pengantin, lalu keluar dari kamar itu. Ia berpelukan sebentar dengan Madu Raras dan dengan Bratadewi, kemudian dengan isak tertahan Sekarsari keluar dari pintu belakang. Di taman Sari telah menanti Kigalur, ayah angkatnya yang diberitahu akan hal ini dan yang bersedia membantunya biarpun dengan taruhan jiwa demi kebahagiaan anaknya yang tercinta. Kigalur dan Sekarsari tidak lari menuju Sukawati sebagaimana yang direncanakan semula, karena menurut perhitungan Kigalur, Sukawati terlalu dekat dengan kota Raja hingga sangat berbahaya bila Sekarsari bersembunyi di situ. Maka oleh Kigalur, Sekarsari dibawa lari ke arah timur. Semalam itu mereka berjalan terus keluar masuk hutan dan baru beristirahat setelah malam berganti pagi. Demikianlah mereka berjalan terus, sungguhpun perjalanan mereka tak dapat maju pesat karena Sekarsari sering minta berhenti mengasuh. Setelah berjalan terus ke timur selama lima hari, mereka tiba di dalam sebuah hutan yang besar dan liar. Pohon-pohon tinggi besar yang sudah berusia ratusan tahun memenuhi hutan itu dan suara segala macam binatang liar memenuhi udara dan membuat Sekarsari gemetar ketakutan. Tapi Kigalur dengan sebatang tombak di tangan menghiburnya. Jangan takut, Sari. Selama ayahmu ini masih ada di sampingmu, kau takkan terganggu kecuali kalau dadaku sudah pecah. Ucapan yang gagah ini sedikitnya membuat Sekarsari merasa agak tenang. Tapi pada saat itu terdengar teriakan dan suita nyaring. Sebelum merasa kaget mereka lenyap, dari semak-semak keluarlah belasan orang tinggi besar yang berwajah buas dan bersenjata ruyung, dikepalai oleh seorang pemuda tinggi besar yang bermata kejam. Hi, paman tua, berhentilah teriak pemuda yang menjadi kepala rampok itu. Kigalur menenangkan hatinya yang berdebar-debar dan bertanya, Saudara-saudara yang gagah, apakah maksud dan kehendak kalian menghentikan dan mencegat kami? Kami anak dan ayah hanya orang-orang melarat yang sedang merantau mencari hidup di lain tempat, hahaha. Paman, kami takkan mengganggumu. Kami orang-orang baik, bukan demikian, kawan-kawan empat belas orang anak buahnya tertawa dan menyeringai sambil mengemahkan pernyataan betul, betul. Kigalur menarik nafas lega. Kami juga tahu bahwa kalian orang-orang gagah dan baik. Nah, selamat berpisah dan kami hendak melanjutkan perjalanan sebelum malam tiba, nanti dulu, paman, kepala rampok itu mencegah. Perkenalkan dulu, aku si keuangkoro dan mereka semua ini saudara-saudaraku, juga pembantu-pembantuku. Kau dan anakmu sudah lewat di wilayahku, maka aku tak mau berlaku kurang hormat, paman. Kami persilahkan paman dan anak paman yang cantik molek ini untuk mampir di pondok kami, sungguh cantik, sungguh jelita, sungguh manis. Para anggauta rampok itu berkata campur aduk, membuat sekarsari makin takut dan Kigalur makin gelisah. Terima kasih, saudara. Tapi kami sangat tergesa-gesa, biarlah lain kali saja kami mampir. Tiba-tiba senyum di bibir pemimpin rampok itu menghilang. Apa? Paman berani menolak undangan kami. Kalau begitu, biarlah kau tinggalkan saja anakmu ini. Kau sendiri boleh segera pergi Kigalur mempererat pegangannya pada tombaknya. Saudara, janganlah kau berlaku demikian. Kasihanilah kami yang tak berdosa dan jangan ganggu anakku. Siapa yang mau mengganggu anakmu? Aku hendak memuliakannya, hendak mengangkat ia menjadi ratu di rimba ini, menjadi permaisuriku. Bukan begitu, kawan-kawan semua kawannya membetulkan sambil tertawa riuh rendah. Kigalur timbul nekatnya. Tidak bisa, saudara. Terpaksa aku tidak mau memberikan anakku padamu, apakah kamu teriak kepala rampok itu. Kawan-kawan, hayo serbu dan bunuh monyet tua ini tiga orang meloncat menerkam dengan ruyung di tangan. Tapi Kigalur meloncat ke kiri dan tombaknya menyerang lambung seorang perampok. Namun perampok-perampok itu adalah orang-orang kasar yang sudah biasa berkelahi, maka perlawanan Kigalur itu tak terarti. Melawan perampok-perampok itu, ia bagaikan seorang kanak-kanak melawan orang-orang dewasa. Pada saat itu terdengar suara gerutuan, tidak adil, tidak adil, dan dari belakang sebatang pohon besar muncullah seorang kakek berbaju putih yang bercambang bau berwarna putih pula. Pada saat itu Kigalur telah terpeleset dan rebah di tanah sedangkan beberapa orang perampok telah mengangkat ruyung untuk mengirim pukulan maut ke arah kepala Kigalur. Sekar Sari duduk di bawah pohon. Sambil menggigil dan menangis. Tiba-tiba terdengar bentakan keras tahan bentakan ini demikian berpengaruh hingga semua perampok menunda pukulan mereka dan menengok ke arah datangnya suara. Kigalur menggunakan kesempatan itu untuk merayap bangun dan menghampiri lalu memeluk tubuh Sekar Sari yang menggigil ketakutan. Hi, kamu kakek tua mau mampus. Mengapa berani ikut campur kepala rampok membentak? Anak-anak, kenapa kalian demikian jahat? Lepaskanlah gadis dan ayahnya itu, jangan kalian mengganggu orang yang tidak berdosa, suara kakek itu sabar dan lembut, tapi terdengar sangat berpengaruh. Ah, menyetua jangan banyak mulut seorang anggauta perampok memaki lalu lari menghampiri kakek itu dengan riruyung terangkat. Tapi aneh, ketika ia sudah tiba dekat dengan kakek itu, tiba-tiba ia merasa seakan-akan menginjak tanah becek yang licin sekali hingga ia kehilangan keseimbangan badannya dan tak ampun lagi ia jatuh terguling. Kakek itu hanya menggeleng-geleng kepala dan menghela nafas. Kawan-kawan perampok yang jatuh itu menjadi marah dan tiga orang dari mereka lari menyerbu kakek tua itu. Tapi sungguh heran, seperti halnya orang pertama, mereka ini ketiga-tiganya terpeleset dan roboh di depan kakek itu dan merayap bangun dengan bingung. Kini kepala rampok menjadi marah. Ia menuding kakek itu lalu berteriak mengajak kawan-kawannya, hayo kita serbu dan hajar sampai mampus. Monyet tua ini maka lima belas orang perampok yang bertubuh tinggi besar dan dengan ruyung di tangan, maju perlahan menghampiri seorang kakek lemah dengan sikap. Mengancam dan nafsu membunuh di wajah mereka. Ki galur menahan nafas dan sekarsari menutup mukanya dengan tangan. Tapi kakek itu tenang saja, bahkan ia tersenyum lalu menggunakan telunjuknya menuding ke arah mereka sambil berkata, anak-anak, hati-hati lah kalian, ular di tangan kalian itu berbahaya mendengar kata-kata ganjil ini, semua perampok segera memandang ruyung di tangan mereka, tapi ah, tiba-tiba mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga, sedangkan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat dan mereka menahan tindakan mereka. Ki galur yang juga memandang ke arah tangan mereka menjadi terkejut hingga beberapa kali ia mengucek-ucek metu karena tidak percaya kepada apa yang dilihatnya. Ia memegang lengan sekarsari dan mengguncang tubuh gadis itu. Sari, sari, lihat tanda seru bisiknya dengan suara gemetar. Ternyata ruyung-ruyung di tangan kelima belas perampok itu telah berubah menjadi ular. Kini ular itu membalik dan sambil membuka mulutnya mereka mendesis-desis hebat dan siap menerkam kepala orang-orang yang memegang tubuh mereka. Tentu saja para perampok itu menjadi takut sekali, tanpa diperintah lagi mereka menggerakkan tangan untuk melempar ular itu. Tapi celaka bagi mereka, ular-ular itu tak mau terlepas dari tangan, seakan-akan telah melengket. Maka larilah mereka tunggang-langgang ke dalam hutan sambil berteriak-teriak ketakutan. Kakek baju putih itu tertawa perlahan lalu menghampiri ki galur yang segera menarik tangan sekarsari untuk diajak berlutut dan menyembah. Tapi, kakek itu membangunkan mereka dan mengajak mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Bolehkah aku bertanya ke mana kalian hendak pergi? Dan mengapa anak ini tampak sangat bersedih bagaikan mengalami sesuatu hal yang malang? Katakanlah padaku, barangkali aku dapat membantu, Maka dengan menangis sekarsari menceritakan pengalamannya. Menghadapi kakek tua itu ia merasa seakan-akan berhadapan dengan eyang sendiri hingga ia tidak ragu-ragu atau malu-malu lagi untuk menuturkan riwayatnya semenjak pertama sampai yang terakhir. Ia menceritakan tentang dirinya, tentang jarot, tentang madu laras, pendeknya tentang segala yang diketahuinya. Kakek itu mendengarkan dengan sabar dan dengan senyum di bibir. Setelah habis bercerita, sekarsari berkata, Eyang, saya kasihan sekali mengenangkan nasib madu laras. Kalau memang eyang sudi menolong, tolonglah saja dia, eyang. Lepaskan dia dari bencana dan biarkan madu laras berkumpul lagi dengan saya. Ia lebih-lebih daripada adik sendiri bagiku, kakek itu menganggup maklum, lalu berkata kepada Kigalur, kau harus membantu memikirkan nasib anak angkatmu ini. Maka sekarang kau pergilah ke tempat kediaman jarot dan rundingkan dengan ia tentang hal sekarsari. Biarlah aku akan mengantar sekarsari menjumpai madu laras kembali, Kigalur bersangsi. Tapi, tapi, kakek itu memandangnya tersenyum. Semua akan beres, heran, mendengar kata-kata ini, Kigalur merasa hatinya demikian lega hingga semua kesangsian atau keraguan-keraguan lenyap seketika dari dadanya. Ia menganggup dan menyembah lalu mempersilahkan kakek itu membawa sekarsari pergi lebih ha dulu. Marilah, nak, kakek itu berkata kepada sekarsari. Setelah sekarsari mohon diri dari Kigalur, kakek itu memegang pergelangan tangan sekarsari dan berkata kepada Kigalur, Nah, kami pergi ketika Kigalur memandang, Loh, kakek itu dan sekarsari sudah lenyap bagaikan di telan bumi. Kigalur maklum bahwa ia telah bertemu dengan seorang pertapa sakti yang menolong mereka, maka sekali lagi ia menyembah, lalu berjalan menuju ke tempat yang ditunjuk oleh pertapa itu, yakni Lareng Gunung Tengger, tempat tinggal Jarod. Marilah kita mengikuti keadaan Madura Ras, Sri Kandi yang gagah berani membela sekarsari dan rela mengorbankan diri sendiri menghadapi bencana di Kadipatan Pasuruan. Setelah berada seorang diri dalam kereta yang membawanya ke Pasuruan, di sepanjang jalan gadis itu menangis dan mau tak mau ia merasa takut dan gelisah. Nasib bagaimanakah yang menantinya di Pasuruan? Sikap bagaimanakah yang harus ia perlihatkan di depan Panji Bagus? Menyerah saja dan mencoba memikat hati Satria itu? Ah, ia tak sudi. Diam-diam ia telah bersumpah dalam hati bahwa hanya Jarod seoranglah yang berhak memiliki dirinya, biarpun ia tahu bahwa Jarod tidak cinta padanya. Habis, bagaimanakah ia harus bersikap? Berkata terus terang? Ah, tentu Satria itu akan marah. Ia akan dibunuhnya. Biarlah, kalau memang demikian nasibnya, ia akan menerima dengan rela. Ia akan menganggap itu sebagai hukuman atas dosanya telah memisahkan Jarod dengan sekarsari dulu. Empat hari kemudian rombongan yang membawanya tiba di Pasuruan. Kadipaten itu telah dihias indah karena di situ pun diadakan perayaan menyambut pengantin yang terhormat karena pengantin itu datang dari keraton Mataram. Sampai pada saat mempelai perempuan turun dari kendaraan dan diarak masuk ke kamar di gedung Kadipaten, belum ada yang menyangka akan adanya pengantian pengantin dan Madura Ras dapat memasuki kamar pengantin dengan selamat. Hal ini adalah karena gadis itu selain dihias sama benar dengan sekarsari, juga karena ia memakai kerudung yang melambai menutupi mukanya, dan karena perawakannya memang sama benar dengan sekarsari. Pula, hanya para pengiring dan beberapa orang saja pernah melihat pengantin perempuan yang asli. Ketika tiba saatnya mempelai lelaki memasuki kamar pengantin, barulah Madura Ras merasa benar-benar takut dan ngeri. Raden Panji bagus sebagai pengantin laki-laki tampak benar-benar tampan dan gagah. Kalau saja hati Madura Ras tidak sudah penuh terisi bayang-bayang Jarod, tentu gadis ini akan merasa kagum dan tertarik. Tapi baginya tidak mungkin ada laki-laki yang dapat mempesonakannya lagi, betapapun tampan dan gagahnya laki-laki itu. Melihat Panji bagus memasuki kamar, Madura Ras semakin menundukkan kepala dengan hati berdebar dan kaki tangan terasa dingin. Panji bagus maju mendekat dan duduk di atas pembaringan di sebelah Madura Ras. Dengan mesra dan halus ia memegang tangan gadis itu dan terkejut karena dinginnya. Dia jeng, takutkah kau? Malukah? Tanganmu dingin benar. Alangkah halusnya suara Panji bagus yang diucapkan dengan penuh perasaan. Madura Ras tak dapat menahan kekecutan hatinya lagi dan tiba-tiba ia menangis. Panji bagus menggunakan tangan kiri menyingkap kerudung di depan muka Madura Ras. Ketika ia menatap wajah gadis itu, ia tersentak kaget dan mundur tiga tindak sambil mengucap, ia jagat Dewa Batara. Kemudian ia cepat maju memegang lengan tangan Madura Ras dengan erat sambil bertanya keras, Hi, gadis. Siapa engkau dan di mana diajeng Susilawati melihat bahwa tiada jalan baginya untuk bersembunyi atau menyangkal pula, timbulah keberanian Madura Ras. Ia bangun berdiri dan dengan gagah berkata, Susilawati telah dengan diam-diam keluar dari keraton dan membunuh diri di bengawan. Tak seorang pun mengetahuinya kecuali saya, dan kami telah bermufakat untuk melakukan penggantian ini, Apakah tamu panji bagus bertanya dengan wajah pucat? Mengapa ia membunuh diri? Dan tahukah Gusti Sultan akan hal ini suaranya mengandung penasaran besar karena ia merasa tertipu. Tak seorang pun mengetahui kecuali saya. Bahkan Gusti Ayu Bratadewi sendiri pun tak mengetahuinya. Susilawati tidak mau dikawinkan dengan engkau maka dia membunuh diri, Dan kau, siapakah kau yang berani menggantikan tempatnya? Aku bernama Madura Ras dan kawan baik Susilawati. Aku menggantikan tempatnya bukan karena aku ingin diboyong ke sini dan menjadi istrimu. Tidak. Aku melakukan ini hanya untuk memenuhi permintaannya. Maka, jika engkau benar-benar seorang satria yang luhur budi, Biarkan aku pergi meninggalkan pasuruan, Melihat sikap Madura Ras yang tidak menghormat kepadanya itu, Makin bertambahlah kemarahan panji bagus. Hektometer, keparat. Kau wanita rendah. Setelah kau menipuku, kau minta aku melepaskanmu begitu saja? Keparat engkau Raden panji bagus lari keluar memanggil pengawal. Dua orang penjaga datang berlari. Tangkap perempuan ini. Masukkan dalam tahanan kedua orang penjaga itu saling pandang dengan heran. Bagaimana, Raden? Apa maksudmu? Hamba harus tangkap padanya? Masukkan dalam tahanan mereka berdua menyangka kalau-kalau Raden panji bagus tiba-tiba menjadi gila. Raden panji bagus mengertak gigi dan membanting-banting kakinya. Jangan banyak cakap. Tangkap dia dan jebloskan dalam tahanan. Hayo cepat ia berteriak marah dan dengan heran dan takut kedua penjaga itu memegang lengan madura ras yang menurut saja dibawa ke dalam tahanan. Ia tidak takut dan berjalan dengan dada dan muka terangka tinggi, gagah dan angkul. Tapi setelah ia didorong ke dalam sebuah kamar dari batu yang tak berjendela dan hanya mempunyai pintu besi yang kuat, ia terduduk di atas sebuah bangku batu dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa putus asa. Bagaimana selanjutnya dengan nasibnya? Apa yang dapat ia perbuat? Ia tak berdaya sama sekali dan hanya derita dan bencana menanti di depannya. Semalam penuh ia tidak dapat tidur sama sekali, pikirannya digoda segala macam bayangan seram dan ngeri. Akan diapakan orangkah dia? Pada keesokan harinya, dua orang laki-laki setengah tua memasuki kamar tahanannya. Mereka ini adalah dua orang pemeriksa yang datang memujuk dan mengancamnya untuk mengaku dan menceritakan keadaan sebenarnya. Aku telah mengaku dan menceritakan keadaan sebenarnya. Mengapa harus mengaku pula kau bohong? Raden Panji bagus tak mudah kau tipu begitu saja. Kau tentu tahu di mana tempat putri Sekar Kedaton. Kau tentu menyembunyikan dia. Mengakulah, Madur Aras. Kalau kau mengaku terus terang dan memberi tahu tempat persembunyian Sekar Kedaton, maka jika putri Susilawati telah ditemukan, tentu kau akan daampuni. Mungkin kau akan diambil selir oleh Raden Panji bagus, karena kau cukup cantik jelita. Bukankah kau cinta pada Raden Panji? Bukankah karena cintamu itu maka kau menggantikan tempat Sekar Kedaton C? Siapa yang tergila-gila padanya? Aku sudah mengatakan berkali-kali. Susilawati tidak sudi menjadi istrinya dan karenanya ia bunuh diri. Aku menggantikan tempatnya hanya karena sudah berjanji padanya. Sekarang terserah, mau kau bunuh, bunuhlah saja. Mau dilepaskan, lakukanlah sekarang juga agar aku dapat pergi dari neraka ini. Kedua penyelidik itu tak berdaya. Mereka segera meninggalkan Madura Ras untuk memberi laporan kepada Raden Panji Bagus, setelah memperdengarkan ancaman-ancaman untuk memberi hukuman yang seberat. Beratnya. Tapi Madura Ras hanya ganda ketawa semua ancaman itu. Pada malam hari kedua dari penahanannya, pintu kamar tahanan terbuka dan Madura Ras terkejut sekali ketika melihat bahwa yang datang kali ini adalah Raden Panji Bagus sendiri. Ia merasa khawatir dan cemas sekali. Wajah Satria yang tampan dengan senyumnya yang manis itu lebih menakutkannya daripada wajah para pemeriksa yang kejam dengan ancaman-ancaman mereka yang mengerikan. Madura Ras, alangkah besar perbedaan kamar ini dengan penghuninya, Panji Bagus berkata dengan senyum simpul dan kerling tajam penuh arti. Apa, apa maksudmu, Raden kamar ini buruk dan gundul, sedangkan kau, kau begitu cantik. Heran aku memikirkan betapa gadis secantik kau dapat berlaku sekejam itu terhadap aku, Madura Ras hanya menunduk dan diam saja. Madura Ras, kalau ku perhatikan wajahmu dan bentuk tubuhmu, kau tidak kalah cantik dan jelita dari Susi Lawati, bahkan menurut pandanganku, kau lebih manis, lebih berani dan lebih kenes menarik hati, Raden, katakan saja maksud kedatanganmu. Jangan memutar-mutar lidah yang tak bertulang itu. Tiada gunanya, Raden, Panji Bagus tertawa. Suara tawanya merdu dan sedap didengar. Madura Ras berdebar ketika pemuda itu mendekatinya dan hampir ia berteriak ketika tiba-tiba Panji Bagus memeluknya. Raden, lepaskan aku ia mencoba berontak. Tidak, takanku lepas kau sebelum kau beritahu padaku di manakah sembunyikan Susi Lawati, Raden Panji Bagus, jangan kau paksa aku. Sia-sia, Raden. Aku tidak mempunyai keterangan lain. Susi Lawati telah mati, di dunia ini tidak ada Susi Lawati lagi, Raden. Kalau begitu, biarlah kau saja yang menjadi gantinya, Raras. Panji Bagus memancing lagi dengan bujukannya. Madu Raras menggeleng-geleng kepala. Aku tidak sanggup menjalani, Raden. Lebih baik lepaskan saja aku. Tiba-tiba timbul kemarahan dalam hati Panji Bagus. Dengan cepat tangannya menyambar dan sebuah tamparan keras mengenai pipi Madu Raras yang halus. Darah mengalir dari ujung bibir Madu Raras, tapi gadis itu tetap tersenyum. Melihat senyum itu Panji Bagus menjadi menyesal akan perbuatannya tadi, tapi kemarahan hatinya belum lenyap. Keparat benar kau, Madu Raras. Kau sengaja hendak menggoda dan menghinaku. Biarlah, kau telah menjatuhkan keputusan akan nasibmu sendiri. Besok aku akan menyuruh orang menggantungmu, kecuali kalau sebelum saat itu kau merubah pendirianmu setelah berkata demikian. Raden Panji Bagus keluar dari kamar itu sambil berpesan kepada para penjaga agar hati-hati menjaga gadis itu. Menjelang tengah malam pikiran yang teraduk di kepala Madu Raras mulai menyuram. Tiba-tiba ia melihat pintu kamarnya terbuka dan sebuah bayangan berkelebat memasuki kamarnya. Madu Raras merasa. Kepalanya berat dan pandangan matanya kabur. Ia hanya melihat sekilas betapa seorang kakek tua yang berbaju putih dan berjenggot panjang putih pula membungkuk, lalu mengangkatnya dan membawanya terbang. Ia terbang, karena ia merasa betapa tubuhnya terayung tinggi dan betapa angin bersiutan di pinggir telinganya. Tapi ia tak kuasa membuka mata lagi dan segala gelap di sekitarnya. Ketika membuka matanya, Madu Raras mendapatkan dirinya berada dalam sebuah bilik bambu yang terbuka jendelanya. Ia memandang keluar jendela. Hari telah siang dan dari jendelanya ia melihat sawah dan gunung. Ia mengingat-ingat dan tiba-tiba ia mendengar suara pintu berderit. Ia menengok dan melihat betapa pintu kamarnya terbuka perlahan dari luar. Wajah seorang wanita muncul dari balik daun pintu, menjenguknya, dan serentak Madu Raras meloncat bangun. Sari, ii panggilan ini merupakan jerit yang keluar dari lubuk hatinya, panggilan yang penuh diliputi kegirangan besar. Sekar Sari meju dan memeluknya. Madu Raras, kau, terima kasih, Raras. Sekar Sari tak dapat berkata-kata lagi, hanya air matanya turun membasahi muka Madu Raras yang diciumnya. Sari, jangan tipu aku, Sari. Katakanlah sejujurnya, tidakkah aku sedang mimpi Madu Raras bertanya sambil meramkan mata? Tidak, Raras. Kau betul berada di samping Sekar Sari. Raras, eyang begawan yang menolongmu telah menceritakan kepadaku akan segala penderitaanmu, Raras, akan segala pengorbanan yang kau lakukan untukku. Terima kasih, Raras. Ah, jangan sebut-sebut itu lagi, Sari. Di mana eyang itu? Aku harus mengaturkan terima kasih padanya, ia sedang bersama di, Raras. Mari kuantar kau menjumpainya, dan keduanya lalu keluar dari kamar sambil bergan dengan tangan. Sepergenya dari Mataram, Jarod kembali ke desanya, yaitu desa Wangkal di Lareng Gunung Tengger sebelah utara. Ayahnya, panembahan Cakrawala, kedatangan puteranya dengan girang tapi juga dengan cemas ketika melihat betapa wajah puteranya itu pucat dan tubuhnya kurus. Ia tahu bahwa puteranya sedang menderita sakit, dan ia maklum pula bahwa itu adalah penyakit asmara yang sukar diobatinya. Maka ayah yang waspada ini tidak menanya sesuatu kepada Jarod mengenai penderitaannya ini, hanya semenjak saat itu panembahan Cakrawala Tekun Bersamadi dan memohon kemurahan yang agung untuk menguatkan batin puteranya itu. Semenjak datang ke tempat asalnya, Jarod menjalani tapa berata dan Tekun Bersamadi, melepaskan diri dari segala ikatan dunia. Tubuhnya makin kurus, kumis dan jemgotnya dibiarkan saja tak terawat. Namun, dasar hatinya baik dan penuh sifat tualas asih, ketika ada beberapa orang gunung datang minta pertolongannya karena penyakit atau rintangan lain, Jarod tak tega untuk membiarkan saja lah memberi pertolongan, baik berupa obat maupun berupa nasihat dan petua. Ternyata bahwa pertolongannya selalu berhasil baik hingga sebentar saja Jarod terkenal sebagai seorang pertapa muda yang sidik dan waskita. Makin banyaklah orang datang memohon pertolongannya. Mendengar akan keadaan puteranya yang bertapa di puncak sebelah timur itu, pada suatu hari panembahan. Cakrawala mengunjungi puteranya. Jarod menyambut kedatangan ayahnya dengan sembah. Puteraku Jarod, harapanku timbul kembali ketika mendengar betapa kau mulai dengan berdharma berata. Tadinya aku khawatir kau akan bertapa berata untuk selamanya, ramah, memang sesungguhnya hamba sudah merasa tawar dan bosan akan keadaan dunia ramai. Hamba tadinya mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan dunia ramai, tapi ternyata hamba tak tega untuk menolak kedatangan para sahabat yang minta pertolongan. Sanubari hamba tak mengijankan hamba diam berpeluk tangan saja melihat kesusahan orang lain sedangkan hamba masih kuasa menolongnya, itu bagus, Jarod. Karena kau masih muda, masih luas harapanmu untuk memajukan sesama, untuk membantu peredaran maya dengan perbuatan yang layak. Ketahuilah, Jarod, ayahmu ini walaupun bertubuh pertapa, namun hatinya masih cukup mempunyai rasa perikemanusiaan seperti orang lain dan karenanya masih ingin memangku cucu. Kau suka menolong orang, Jarod, maka tak dapatkah kau menolong ayahmu sendiri pertolongan bagaimana, Rama tolonglah beri kesenangan sedikit pada ayahmu sewaktu aku masih dapat melihat dengari metu jasmani ini, Jarod. Kau carilah pasangan dan kawinlah agar aku dapat menikmati kurnia yang agung dengan menimang seorang cucu, Jarod menghela nafas dan menggeleng-geleng kepala. Sukar bagiku untuk mendapat pasangan, Rama. Ayahnya memandang tajam. Jarod, di manakah hatimu tersangkut? Wano dia manakah yang demikian besar kuasanya hingga dapat mematahkan engka seperti ini jangan salah paham, Ramalah seorang gadis baik dan sempurna. Dan percayalah, Rama, kalau memang yang agung mengizinkan, pasti kami akan bertemu kembali. Dan kalau datang saat itu, permintaanmu akan terkabul, Rama. Hanya itulah janjiku dan harap Rama habiskan pembicaraan tentang ini sampai sekian saja, ayahnya menggeleng-geleng kepala dengan kecewa. Jarod. Jarod, pada saat itu dari luar terdengar suara orang batuk-batuk dan tak lama kemudian terdengar suara orang minta pintu. Mendengar suara itu, baik Jarod maupun ayahnya menjadi girang. Mereka bangkit berbareng dan keluar menyambut, karena mereka kenal suara itu. Eyang, Jarod berlutut menyembah. Paman begawan, panembahan cakra walaupun memberi hormat. Tamu yang datang itu, seorang tua yang tampak agung, berdiri tersenyum girang. Ia bukan lain ialah Kiai Ageng Sapu Jagat, guru Jarod, seorang pertapa suci yang tak tentu tempat tinggalnya. Eyang, sungguh besar hati hamba menerima kunjungan eyang hari ini. Silakan masuk dan duduk di dalam, eyang. Panembahan cakra wala juga mempersilahkan tamu agung itu masuk, tapi Kiai Ageng Sapu Jagat menolak sambil tersenyum. Aku hanya menjenguk sebentar, tak perlu masuk, biar kita ngobrol di sini juga sama saja. Jarod, kulihat kau sudah mengenakan jubah pertapa dan kau mengikuti jejak ramamu, itulah yang mengesalkan hatiku, Paman, kata panembahan cakra wala. Mengapa kesal hatimu, cakra wala? Kau ini seperti anak kecil saja. Siapa yang heran melihat keadaan hati seorang pemuda seperti Jarod ini? Ia masih muda, perlu ia mengalami bermacam-macam perubahan dalam hidup, ini namanya pengalaman. Biarkan sajalah, nanti kalau sudah tiba masanya tentu ada perubahan lagi. Mari, mari, cakra wala, mari ikut aku jalan-jalan ke puncak tengger. Sudah lama kita tidak mengobrol. Jarod, kami pergi dulu. Kulihat banyak orang datang mencarimu untuk minta pertolongan. Mereka juga tamu, sama saja dengan aku. Mereka lebih ha penting, layanilah, dan orang tua yang suci itu sambil menggandeng tangan panembahan cakra wala, lalu berjalan pergi, bercakap-cakap sepanjang jalan. Jarod memasuki pondoknya dan mempersilahkan para tamunya masuk seorang demi seorang. Dengan sabar dan ramah ia melayani mereka, memberi jamu-jamu yang telah disediakan olehnya, khusus untuk keperluan itu, memberi nasihat-nasihat bagi mereka yang bersedih, memberi peringatan-peringatan bagi mereka yang tersesat. Semua tamunya menerima pertolongan yang diberikan dengan hati ikhlas ini dengan puas dan mereka pulang dengan hati ringan. Tamu yang masuk paling akhir adalah dua orang gadis desa yang agaknya datang dari tempat jauh karena mereka nampak lelah. Seperti biasa, tiap kali menghadapi tamu wanita muda, Jarod menundukan kepala dan meramkan mata. Sudah seringkali ia tergoda oleh gadis-gadis yang ingin memikatnya. Gadis-gadis itu datang dari berbagai tempat, dan sengaja datang untuk melihat pertapa muda yang tersohor tampan itu, dan tiap kali mereka datang, tentu mereka menggunakan segala macam akal untuk menarik perhatian Jarod. Menghadapi godaan ini, Jarod merasa tak berdaya untuk berlaku keras, maka untuk menolaknya ia hanya menerima gadis-gadis muda yang berkunjung ke rumahnya dengan menundukan muka dan meramkan mata. Ada kalanya seorang gadis datang dengan maksud benar-benar minta pertolongan, tapi sebagian besar hanya karena ingin bertemu dengan pertapa muda yang tampan ini. Demikianlah, sekilas saja memandang tubuh mereka ketika memasuki pintu pondoknya, Jarod maklum bahwa lagi-lagi ada dua orang gadis kampung yang hendak menemuinya, entah hendak minta pertolongan atau hendak menggodanya. Kulan Hun, Mas Kiaid, berkata seorang di antara mereka. Duduklah kalian dan pertolongan apakah yang dapat ku lakukan untuk kalian jawab Jarod tanpa mengangkat mukanya. Kami Dinah dan Dini kakak beradik, Mas Kiaid, dari desa barat, jawab seorang di antara mereka yang halus tutur bahasanya. Apa kehendakmu saya, saya hanya mohon berkah, Mas Kiaid, yang Maha Agung akan memberkahimu, bukan hanya itu, Mas Kiaid. Kami datang mohon diberi obat tiba-tiba gadis kedua menjawab, suaranya lantang. Dan genit. Jarod menghela nafas. Hektometer, lagi-lagi datang penggoda, pikirnya. Tapi ia menjawab juga, obat sakit apakah kalian obat untuk sakit di hati, Mas Kiai apa maksudmu Jarod mengangkat muka, tapi belum membuka matanya. Benar, Mas Kiai, kami menderita sakit rindu asmara, mohon obatnya, Mas Kiai gadis pertama menyembung. Tiba-tiba tubuh Jarod menggigil dan wajahnya memucat. Ia serasa kenal akan suara inilah membuka matanya dan. Sari. Raras keng Mas Jarod mereka bertiga saling tubruk dan berpelukan. Air matah, tak dapat ditahan lagi, membanjir keluar membasai muka mereka. Sari, mengapa, bagaimana kau bisa berada di sini setelah menceritakan semua? Pengalamannya, Sekar Sari berkata. Mas Jarod, eh yang Kiai ageng sapu jagad yang menolong aku dan Raras dan membawa kami ke sini. Mas, aku telah cukup menderita, telah cukup terhukum karena ketidakpercayaanku kepadamu dahulu. Sekarang aku datang, bukan sebagai Putri Raja, Mas. Aku datang sebagai Sekar Sari yang mohon belas kasihanmu. Terimalah diriku Mas, aku minta mundok di rumahmu, ingin bersuita padamu, Mas. Wajah Jarod berseri. Akhirnya kita berkumpul juga, Sari. Sari, Jarod memeluk gadis itu dengan mesra dan terharu. Mas Jarod dan kau, Sari. Aku merasa berbahagia sekali bahwa kalian telah bertemu dan berkumpul kembali. Kini tugasku sudah selesai. Aku telah menebus dosaku. Biarlah aku pergi, jangan sampai menjadi pengganggu kalian lagi. Selamat tinggal, Mas Jarod. Sari, dengan air mat mengalir di sepanjang pipinya Madu Raras lari meninggalkan mereka. Raras, tunggu Sari meloncat mengejar dan berhasil memegang lengannya dan terus saja ia memeluk tubuh Madu Raras. Raras, jangan pergi, Raras, Sari, aku pergi untuk kebaikan kita bersama. Aku hanya akan menjadi pengganggu, kau takkan menjadi pengganggu, Raras. Tapi, tapi tegakkah kau menyiksa hatiku, Sari? Tegakkah kau melihat aku menderita karena iri dan sengsara? Tidak, tidak, Raras. Kau salah paham. Lupakah bahwa kalau aku menjadi Subadra maka kau ialah Sri Kandinya apa? Apa maksudmu? Sari maksudku sama dengan maksudmu, Raras. Cari saja sendiri artinya, aku Subadra, kau Sri Kandinya, dan Mas Jarod ialah Harjuna, jadi kau, kau, ya, demikianlah kehendaku. Kalau Mas Jarod menolak bagaimana, Sari tak mungkin. Aku tahu bahwa ia pun kasih kepadamu. Tapi, kalau dia sampai berani menolak kau, maka aku, aku pun akan menolaknya Mat Simadu Raras terbelalak memandang Sari dan air metu, turun dari metu itu. Demikian baikkah hatimu kepadaku, Sari tidak sebaik kau kepadaku, Raras, Jarod keluar dari pondok dan menghampiri mereka. Hayo, Raras, kita sambut Arjuna kita, dan Sekar Sari menarik-narik tangan Madu Raras yang memerah seluruh mukanya dan yang menggunakan sebelah tangan menutupi mukanya karena malu. Maka berbahagialah mereka bertiga di atas Gunung Tengger. Adapun Pangeran Amangkurat setelah memalsu dan mencuri keris pusaka Margapati, menjadi makin jahat dan kejam. Sejarah menyatakan betapa ia kelak menjadi Sunan Amangkurati yang terkenal kejam, yang membunuh banyak sanak keluarganya sendiri, yang menjadi iblis karena cemburu. Dengan kejamnya ia membunuh puluhan selir hanya karena menyangka mereka itu membunuh seorang selir kekasihnya yang mati. Betapa jahatnya terbayang kepada catatan sejarah ketika ia memperebutkan seorang wanita dengan puterannya sendiri. Keris pusaka Margapati memuaskan nafsu dengan darah manusia, keris maut itu kenyang akan darah dalam pegangan tangan Amangkurat yang lalim dan yang membuat orang mengutuk kejahatannya. Demikianlah maka cerita ini diakhiri dengan peringatan yang sering disabdakan para arif bijaksana bahwa siapa menanam, ia sendiri yang akan memetik buahnya. Tamat. Terima kasih.